Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh para petugas medis, pemisah maupun petugas non-medis di RSUD Al-Ishan Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung mengakibatkan pelayanan di rumah sakit tersebut terganggu dan membuat para pasien menjadi terlantar. Bahkan akibat demo tersebut pasien harus menunggu hingga 3 jam lebih untuk mendapatkan pelayanan. Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh para petugas medis maupun non-medis di RSUD Al-Ishan Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung berdampak pada pelayanan rumah sakit terhadap para pasien. Para pasien yang berdatangan kini menumpuk di ruang pendaftaran untuk menunggu para petugas kembali membuka pelayanan. Bahkan pasien menunggu lebih dari 3 jam untuk mendapatkan pelayanan dari para petugas. Tidak sedikit juga pasien yang memilih kembali karena sudah terlalu lama menunggu. Calon pasien RSUD Al-Ishan Dadang Supriyatna mengatakan dirinya sudah menunggu sejak pukul 6 pagi namun pelayanan tak kunjung dibuka dengan alasan sistem error. Dirinya juga mengatakan seharusnya pelayanan tetap berjalan meski karyawan berunjuk rasa karena hal tersebut sangat merugikan bagi masyarakat. Para karyawan medis maupun non-medis RSUD Al-Ishan hingga Senin siang masih bertahan melakukan aksi demo mereka dan akan terus melakukan aksinya tersebut hingga tuntutan karyawan dikabulkan. Rezitya Prasaja, Bandung TV